Intro Selamat datang kembali di channel HariWare Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu Pada video singkat ini kita mempunyai sebuah pembahasan yang sangat menarik Mengenai sebuah teknologi yang telah hilang dari peradaban Islam dahulu Sebuah logam langka dan teknologi pembuatannya masih misteri hingga sekarang Pedang timur tengah ini menjadi terkenal dan sekaligus masih menjadi misteri yang menarik untuk dibahas Silahkan duduk manis dan menciptakan volume video Anda, selamat menonton Jika orang mawi punya semen beton yang pembuatannya bahkan jauh lebih kuat dari semen yang ada sekarang Bahkan juga masih belum bisa dibuat kembali pada masa sekarang Sementara itu di belahan dunia lain, hal yang sama juga terjadi pada peradaban dahulu kala Yang kehebatan bila pedangnya telah diceritakan dan mengisi sejarah dunia Saat perang salib, pasukan Eropa dikejutkan oleh pedang yang dimiliki pasukan Arab dan Persia Pedang mereka dengan mudah menembus baju zirah pasukan Crusader Bahkan mereka mampu membelah tameng Inilah pedang Damaskus, terbuat dari baja yang diolah dengan teknik khusus Sehingga bisa memiliki permukaan yang sangat kuat dan tajam Baja Damaskus adalah hasil tempahan para pembuat pedang Timur Tengah sekitar tahun 1100-1700 Masehi Dan merupakan pedang dari prajurit Islam Pembuatan pedang Damaskus yang berada di Suriah ini termasuk salah satu pengetahuan Islam yang telah hilang Legendanya, baja ini mampu membelah pedang buatan Eropa dan bahkan batu sekalipun tanpa kehilangan sisi tajamnya Begitu hebatnya legenda ini bergaung, bahkan sampai sekarang pun banyak terdengar Pola gelombang pada bila yang tampil tampak menghiasi di bila logam tersebut Begitu terkenalnya sehingga diberi nama pola Damaskus atau Damascen Namun pada saat sekarang, walaupun banyak bila yang dibuat berpola sama Namun ketajamannya masih belum bisa disamakan Berdasarkan kisah rakyat sekitar, ketajaman pisau atau pedang Damaskus dahulu bisa membelah sapu tangan sutra yang melayang di udara Meski perputaran waktu terus bergulir, tapi sampai sekarang belum ada teknologi pembuatan yang menandingi teknologi Damaskus ini Sampai sekarang, pedang-pedang buatan Damaskus tetap yang terbaik di dunia Melebihi ketajaman dari pedang katana Jepang Sebuah penelitian mikroskopik menemukan bahwa pedang-pedang Damaskus ini ternyata memiliki semacam lapisan kaca di permukaannya Bisa dikatakan, para ilmuwan muslim di Timur Tengah telah mencapai teknologi tertinggi pembuatan pedang sejak seribu tahun yang lalu Bukan sebuah mitos bahwa logam Damaskus adalah logam yang luar biasa Baja Damaskus tidak ditempa dari biji biasa Melainkan diambil dari tambang khusus dari India yang kini sudah habis Dimana bahan baku ini dikenal sebagai baja woods Dan didapat dari satu tambang khusus yang materialnya memiliki unsur kimia tungsten dan vanadium Hal yang tidak dimiliki material dari tambang lain Maka dari itu, kesuksesan logam Damaskus bukanlah hanya dari proses pembuatannya Melainkan memang dari bahan baku yang sudah luar biasa yang ditemukan dari alam Selain penelitian modern menunjukkan adanya karbon nanotube dan cementite nanowire Sesuatu yang sangat mengejutkan karena konsep nano baru dipikirkan dan dapat diteliti ilmuwan di masa modern Teknik pembuatan pedang Damaskus mirip dengan keris di Jawa atau katana di Jepang Atau pedang viking di Eropa Utara Berbagai jenis lempeng besi dan logam disatukan menjadi batangan Setelah dibakar dan ditempa, logam baru itu akan menyatu Proses ini diulang setelah menekuk logam hasil tempaan dan diulangi terus-menerus Pukulan palu berulang-ulang tersebut membuat serat-serat kawat nano itu mengarah keluar pedang Menurut tim Scientific Americans, rahasia kekuatan logam Damaskus terletak di molybdenum yang terdapat di dalamnya Molybdenum bersifat keras seperti logam perak namun dengan titik leleh yang sangat tinggi Molybdenum biasanya digunakan untuk menjadi campuran dengan logam lain Molybdenum biasanya sering dicampur dengan baja untuk meningkatkan kekuatan, ketangguhan, ketahanan terhadap kekuatan dan korosi Dan kemampuan untuk mengeraskan baja Di samping itu, jejak mineral molybdenum juga dapat ditemukan pada semua jaringan tubuh Terutama di tulang, gigi, ginjal, dan hati Damaskus, proses pembuatan logam ini memerlukan sampai 50 kali penempaan Dan memanfaatkan bahan kimia asam untuk membuat desain di pedangnya Proses penampaan ini membuat molybdenum yang ada tersebar merata di seluruh bagian logam Memecah struktur kristalnya, dan ini juga menyebabkan pola unik di logam Damaskus Sejarawan Al-Kalkasandi dalam bukunya yang berjudul Sub Al-Aqsa menuturkan pada abad ke-12 Damaskus menjadi sentra pengolahan besi dan baja yang sangat termasur Ibn Asakir dalam bukunya, sejarah kota Damaskus juga mengisahkan kota yang sempat menjadi ibu kota dinasti Umayyah pada abad ke-7 Masihi dan 8 Masihi itu Sebagai pusat pembuat pedang yang tersohor Teknologi pembuatan pedang sudah lama dikembangkan di Suriah Salah satu dari peradaban tertua di dunia Hingga menghasilkan pedang-pedang yang diakui kehebatannya Kehebatan pedang dari timur tengah silan membuat peradaban barat ketika itu terperangah dan terkagung-kagung Bagi yang skeptik akan kehebatan pedang Damaskus ini mengatakan Bahwa pedang jenis Kimitar baru muncul pada abad ke-16 Sehingga mereka mengatakan bahwa bangsa Arab sama seperti bangsa Eropa justru menggunakan pedang lurus bermata dua Sampai dengan abad ke-14 untuk menghadapi musuh berbaju zirah Dan mereka juga menyangkal bahwa pedang Ski-Mitar dari timur tengah mampu memotong baju zirah Eropa dengan mudah Mereka menyebutkan bahwa pedang Ski-Mitar atau pedang berbentuk lengkung tersebut baru ditemukan pada abad ke-16 Padahal fakta sejarah menegaskan bahwa pedang peninggalan milik Nabi Muhammad SAW dari kalangan Islam adalah jenis Ski-Mitar dan sudah ada pada abad ke-6 Masehi Dengan kata lain Einstein pun tidak akan terkenal kalau dia tidak melakukan sesuatu yang hebat pada masa lalu Begitu juga dengan pedang Damaskus Pedang itu tidak akan menjadi pembicaraan kalau tidak mempunyai ketangguhan seperti yang diceritakan Kualitas baja Damaskus yang luar biasa telah banyak menarik perhatian para ilmuwan Sementara pengetahuan tentang proses pembuatan aslinya telah lenyap Reproduksi atas logam ini tampaknya bukanlah mustahil Paling tidak hampir sama dengan aslinya Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah Sebenarnya sangat banyak hal yang belum dan akan kita bahas Tetap menantikan video selanjutnya Aktifkan notifikasi video di channel ini dengan menekan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya Jika kamu menyukai video seperti ini silahkan tekan like dan share video ini Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini Kemudukan semoga saya selalu Sampai jumpa lagi Terima kasih sudah menonton!